bismillahirrahmanirrahim kembali lagi dengan channel limawah yudison teso channel secara berbekan perawatan mobil ternama mobil honda ya kali ini kita akan membahas soal drive shaft bagian dalam lagi unit BRV ya kita sudah tahu pasti untuk unit BRV kelemahannya adalah dari sil drive shaft bagian dalam yang sering sobek ini ya sering sobek sering patah disininya di silnya sehingga menyebabkan sehingga menyebabkan grease atau gemuk ini keluar sehingga bearing dari tripod spader ini kering dan menimbulkan getaran di engine terutama di kecepatan 80-90 km per jam itu biasanya dominan banyak dikeluarkan oleh BRV Matic kalau BRV manual jarang kecuali dia sudah berombal parah akhirnya terjadi bunyi klok-klok yang berlebih saat mobil dilaju atau mobil jalan ya yang kami bahas saat ini adalah bagaimana cara mengeklaim boot ini yang sesuai dengan standar atau yang kami temukan beberapa metode yang dilakukan oleh pengguna jasa lain ya ini bukan kami menghakimi ini atau menjudge kalau itu salah cuman tergantung pilihan teman-teman aja mana yang mau dipakai cara seperti itu atau yang sesuai dengan standar dan caranya seperti apa kalau teman-teman itu semua ini mau mempraktekkan sendiri di rumah yang pertama kalau kita ada masalah seperti ini ada boot bocor kalau mau bertahan di original bootnya ya selama dia tidak rompal tidak parah dan tidak kering ini ya bisa diganti dengan boot original dengan 4.017 TSA K50 ini punya BRV harganya Rp365 isinya ini masih segelan eh mas bukana isinya harganya cuma dapat boot seal sama grease ini masih segelan ya teman-teman harganya Rp365.000 nih dapat grease ini grease isinya 100 gram kurang lebih itu gunanya apa gram ya 100 gram terus dapat sealnya boot bootnya sama seal yang baru sebenarnya rusak itu sealnya ini aja ya cuman kalau kita mau ganti ganti eh ini boot ini kita harus lepas ini lepas bearingnya ini untuk mengganti bootnya ini terus dapat pengunci snap ring ini yang di kepala di kepala sini ya yang masuk ke transmisi terus ini yang di ujung ini mengunci dari tripod spader ya di asroda ya ini ya Sama klaim klaim besar kecil ya klaim besar kecil original seperti ini caranya masak seperti apa kita tunjukkan nanti di sini terus yang merek-merek opsional ya tergantung merek terserah mau dipakai apa ini dapatnya harganya harganya ya agak naik terus ini bisa Rp400 bisa Rp450 bergantung tukunya mereknya yang saya pakai selama ini universe sama TDK ini grease tapi warnanya hitam tidak masalah yang penting buat CV join terus klaim pengunci ini modelnya pakai ini ya kawat bisa diulir bisa pakai tang cucut bisa pakai SST ya nanti kami perhatikan bagaimana cara masangnya terus dapat boot sama tapi bootnya jadi satu modelnya seperti ini enggak pakai sil terpisah ya jadi satu terus dapat kepala ini kepala drive shaft bagian dalam kalau Univar penguncinya sudah terpasang jadi kita enggak perlu pasang lagi terus dapat ini dapat tripod tripod ya sama tripod sama biringnya terus sama dapat penguncinya pengunci ini mas penguncinya Oh ini dapat pengunci ya pengunci dapat pengunci seperti ini tapi kalau kami selalu pakai yang bekasnya yang lama atau yang originalnya kita pakai lagi ya ini harganya tergantung tokonya antara Rp450 lah ada juga yang jual 475 Rp500 nggak tahu pokoknya pasarnya 400 Rp450 paling mahal ya yang kita bahas bagaimana cara memasang klaimnya ini ke kepala drive shaft sama ke asroda ada beberapa metode yang dilakukan atau yang bisa dilakukan memang ini dia enggak berputar dia berputar mengikuti asroda atau kecepatan dari sebuah mobil ya kalau yang enggak berputar itu bootnya rekstir itu dia cuman diem tok enggak berputar cuman ininya maju mundur modot molor ya kalau yang rekstir kalau yang ini bener ini diem bener ini diem tapi berputar ikut kecepatan kendaraan atau ikut putaran roda ya ini kan masuk ke tramisi teman-temannya ini ke asroda terus ke kokel luar ke knuckle ke roda speker ya seperti ini ini muter terus jadi kalau klaimnya yang enggak bener grease akan potensi muncret atau meluber beberapa jasa layanan servis kalau mungkin ya enggak enggak nge adjust atau enggak menghakimi kalau itu salah ya mungkin di daerah tertentu itu spare partnya susah untuk cari klaim klaim yang baja seperti ini maka teman-teman itu ada yang pakai taut banderat masangnya seperti ini biasanya kita tunjukkan satu-satu caranya ya biar teman-teman bisa nilai mana yang bener mana yang sesuai dengan standar operasi pekerjaan atau kalau memang sudah terpaksa ya enggak ada barang atau enggak ada spek untuk mengikat ya itu seadanya aja biasanya dua ulir gini terus diikat biasa gitu seperti ini ada seperti ini ini kita contohkan aja ya pelan-pelan nggak usah detail ya teman-teman ya ada yang cara seperti ini terus yang kedua ada yang cara seperti pakai ini aja pakai kabel tis entah itu ukurannya kecil atau ukurannya besar pakai kabel tis seperti ini wes ditarik ini toh seret ini selesai mungkin pakai tang ya biar lebih kuat tariknya ada terus yang ketiga yang ini menurut saya juga masih standar pakai klaim baja ini klaim kawat ini harganya kalau yang dapat beli yang sama ini tadi seset kan dapat kalau tidak dapat biasanya kita belikan ke tokoh-tokoh sperpat harganya biasanya antara 25.000 sampai 35.000 tapi saya dapat murah beli online harganya cuma 10.000 ya ini dapat dua besar sama kecil cara masangnya ini ada dua metode yang pertama bisa pakai eh tang ya mas biasanya mas nggak usah diklaim seperti ini putar putar sama ditano bank ini metode saya yang pertama ada di channel saya sebelum saya punya SST ya seperti itu ya sampai dia benar-benar rapat terus di ditekuk dan di kunci pakai palu ini ya kuping kuncinya ini nah ini kan ada gait kupingan ya ditekuk dan di kunci pakai palu ada yang juga nanti pakai SST ini tapi mungkin nggak dibut kalau ini lagi bisa rapat dan bisa rapi kalau yang tadi ada yang nggak pernah masalah dikasih kawat atau kabelis ada juga yang sering moncot dikasih dua ini ada juga yang seperti ini moncot tapi pemasangannya yang kurang benar ya kurang rapat terus metode kedua bisa pakai ini kita tunjukkan di sini aja ya bisa pakai SST ini SST klaim drive shaft kita belinya dulu di online 175 tahun yang lalu 175 ini membantu sekali nih caranya seperti ini kalau bisa nanti teman-teman misalkan kesusahan masak sendiri ke bengkel kalau mau ganti boot drive shaft teman-teman beli sekalian aja klaimnya klaim drive shaft ini banyak kok di toko-toko spare part atau toko-toko online tuh banyak harganya ya macam-macam tergantung tokonya tergantung bahannya seperti ini jadi dia lebih kuat sudah kalau sudah oke kaku tinggal ditekuk dan dipotong seperti itu ya ditekuk dipotong sudah dipotong ditekuk baru diklaim ini ada penguncinya seperti ini pakai palu atau tang yang ketiga ini sebenarnya kalau teman-teman ganti yang original ya pakai yang originalnya aja bisa caranya cuma pakai tang betet tang burung atau kalau kami bisa sebut ini tang radiator karena seringnya dipakai untuk membuka klaim radiator klaim selang radiator yang atas atau yang bawah ini yang lama pun masih bisa dipakai kembali ya selama dia penguncinya nggak rusak ini yang lama saya kami simpen nih banyak barang-barang bekasnya karena kalau butuh ya biar nggak beli ini kami simpen banyak sekali yang lama-lama kalau yang ini juga sekarang kita coba metode yang original 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 ya seperti ini dapat baru kan kalau yang original ya tapi kalau ininya gantian ya teman-teman kalau ini gantian pakai merk-merk tadi merk-merk persamaan TDK, Univerr, PLKS, seserah itu pakai klaim yang tadi ini nggak bisa pakai yang original tapi kalau kita gantinya pakai yang original, but original ini kita bisa pakai yang klaim original sudah disiapkan sama Honda nya ini barang-barang bekas ini ya bekasnya pelanggan yang ditinggal yang nggak di bawah bekasnya ini masangnya fill dulu baru boot terus di kunci satu baru pakai tang burung seperti ini kemudiannya seperti itu aja sudah sampai benar ini kunci ya benar ini kunci ini sudah pasti kuat ini pakai original kalau yang belakang ini kan belakang cuma di tang aja pakai tang tang catut tang catutnya taku itu ya ini tekan kuat tekan kuat gitu ini yang belakang yang kecil nah ini berlaku itu yang original ya teman-teman ya yang bootnya ini original kalau bootnya ini sudah gantian otomatis pakai yang kawat ini atau kalau yang masih segelan bootnya seperti ini ya kalau yang ini karena beda kalau yang original nggak masuk ke sini ini yang boot yang pengganti petpat ultrafik oke teman-teman itu aja teman-teman pilih yang mana kalau mau safety aman ya pakai yang clamp ini atau yang original kalau yang nggak ada spare part mau nggak mau ya bisa pakai kabar lebih sementara tapi kalau bisa sebelum diganti ya kita siapkan dulu spare partnya biar nggak 2 kali kerja dan nggak 2 kali pengerjaan ya kalau lepasnya juga mudah ini kalau nggak mau merusak ini dulu kami belum tahu belum punya metode ini kami potong gaji pakai pakai garaji besi ataupun kita cokel-cokel sampai rusak ya ini yang ikuti saya pasti tahu nah ini sekarang sambil kita belajar sambil temuin metode baru ya akan kami share ke teman-teman kalau mukanya seperti ini ini tetap di ini di balikannya kalau tadi nanti mas ini sama ini ini sama ini tapi ini dicongkel dicongkelnya pakai langsung kecil aja cukup udah udah lepas ini tetap ini bisa dipasang lagi seperti tadi ini berlaku juga untuk boot rack steer ya yang original masih bisa dipakain juga ya seperti ini ya mengunci ini yang di clamp atau yang di tang sama tang burung tadi tang burung ini satunya dapat ini satunya dapat ini ya tinggal kita yang kuat aja yang panjang setangnya kalau bisa pakai kalau nggak kuat pakai tambahan pipa seperti itu kalau yang ini pakai tang catut atau tang paku untuk lepas paku ya tangnya tukang seperti ini oke sementara mau ikut aja teman-teman sering-sering tipis-tipisnya soal drive shaft semoga bermanfaat semoga mendapatkan edukasi baru pengalaman baru salam seluruh salam PSA terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih